Kampung Lauk, Danau Sebedang, Kecematan Sebawi menjadi salah satu tempat yang bisa dijadikan alternatif kunjungan wisata di Kabupaten Sambas. Kampung Lauk baru saja diresmikan selasa siang. Selain menjajikan menu makanan dan minuman, Kampung Lauk juga menyajikan keindahan Danau Sebedang serta wisata air bagi para pengunjung. Menjadikan Kampung Lauk pantas untuk dikunjungi masyarakat Kabupaten Sambas. Pengelola Kampung Lauk, Haji Syamsuri menjelaskan konsep wisata yang baru saja diresmikan ini harus dicoba masyarakat Kabupaten Sambas. Menu makanan dalam Kampung Lauk juga sangat cocok untuk dinikmati semua kalangan dengan harga yang terjangkau. Di sini kita ada wisata pantai kayak, ini danau ya, danau Sebedang kita bikin kayak di pantai. Jadi ada kursi pantai, ada payung-payung kayak di pantai dan tempat santai-santai nanti ada. Dan untuk yang keluarga kita ada sawung kecil-kecil ada untuk 8 unit dan yang mini ada yang bisa muat 50 orang ada 2 unit dan untuk yang 130 sampai 200 orang itu ada 3. Dan kita ada wahananya water bike, ada 6 unit dan bebek engkol sementara ada 8 unit. Itu wahananya yang ada sekarang. Untuk kalau konsep makanan, sekarang kita punya ada yang berbeda ya. Kita ada ikan-ikan, seafood lah, seafood. Dan ini kita yang kalau di bahasa Indonesia itu asap. Nah, tapi sekarang ada daging asap, ayam asap, dan ikan asap. Tapi kalau di daerah Sambas mungkin omongnya ya salai. Nah, nanti ada kita. Menunya yang berbeda dari tempat-tempat lain itu kita ada serba di salai-salai gitu. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sambas, Sunaryo, memberikan apresiasi kehadiran kampung lauk yang menjadikan tempat makan dengan menampilkan wisata baru di Danau Sebedang. Sunaryo berharap hadirnya objek wisata baru tersebut menjadikan Danau Sebedang semakin dikenal dan ramai dikunjungi. Di mana ini salah satu destinasi yang merupakan tempat baru bagi masyarakat Kepemudaan Sambas. Oleh karena itu, kami Gadis Parfora Hutan Sambas, 10-10 jajaran, dan pemerintah Hutan Sambas mengucapkan selamat atas resmikannya lokasi kampung lauk ini. Mudah-mudahan akan memperkaya hasanah perwisata di Hutan Sambas. Dan kami berharap semoga pengunjung atau wisatawan yang hadir di Kepemudaan Sambas akan meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kami cekukan terima kasih kepada Bapak Haji Samsuri, Pak Camat Sambas, Pak Camat Subawi, yang telah mendukung, telah berupayakan bagaimana Sanau Sebedang ini sebagai salah satu destinasi yang dapat diandalkan di Kabupaten Sambas. Semoga ke depan wisatawan Sambas akan semakin lebih maju dan berkembang sehingga dapat menjadi andalan Kepemudaan Sambas. Hal senada juga disampaikan Cemat Subawi Samiri. Dirinya berharap objek wisata Danau Sebedang akan semakin ramai dikunjungi, baik dari masyarakat Kabupaten Sambas maupun dari luar. Bersyukur kita, ada kesempatan siang hari ini, kita berada di lokasi yang cukup menjanjikan destinasi masa depan menjelang era Sambas berkemajuan dan berkelanjutan. Di Kecamatan Subawi, hari ini telah hadir satu destinasi umbulan Kecamatan Subawi, yaitu telah diresmikan atau Grand Opening untuk kafe Kampung Lauk, kalau masih sampai, Kampung Lauk, yang nanti ke depan mungkin bisa menyedot wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Ini harapan kita bersama. Terima kasih gadis Patora, rekan kami juga dari perwakilan masyarakat se-Kabupaten Sambas. Pak Cammat Sambas dan Kewada Bang Haji Samsuri masih telah memperkenalkan dan telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Terbentuknya atau terlahirnya kafe Kampung Lauk ini mudah-mudahan ke depan menjadi tujuan pertama dan utama di Danau Sebedang ini, khususnya di Kewadaan Sambas. Tampak dari kelangan anak-anak bahkan orang dewasa dengan penuh kegembiraan menikmati wisata air di Danau Sebedang. CSMTV madahkannya.